Hai kumar wabarakatuh selamat sore pada sore hari ini di pukul 5.30 untuk bersama-sama melihat aktivitas apa saja yang dilakukan di dalam sirkuit Madaliga progres pengetahannya dimulai sejak hari kemarin yaitu mulainya di bagian trackline sirkuit Madaliga untuk pengetahuan di bagian pinggir kiri maupun pinggir kanan untuk garis dari track tersebut dan semua lintasan sudah selesai dicet dan dilanjutkan lagi pada sore hari ini ya di tanggal 28 Oktober 2022 untuk pengecetan bagian pit-innya sebagai tempat masuk para pembalap ya jika mau ke bedok dan nantinya akan keluar menuju bit-out seperti itu ayat kelihatan jelas warna hijau maupun putih yang sudah dicat di sini teman-teman nah jadi ini yang dinamakan saran seperti Pak Friali sudah menjelaskannya jadi yang saran itu seperti pengacetan dan dibikin visual lebih menarik untuk sirkuit Madaliga kedepannya jadi ada dua ya saran dan kewajiban jadi yang kewajiban itu merupakan permintaan dari dorna yang harus dilakukan oleh MPBH seperti pemelebaran pada rango dan perubahan pada garis herb dan juga yang terakhir yaitu melakukan pengas palang ulang yang dimana ketiga permintaan tersebut sudah tuntas 12% teman-teman ya nah jadi itu merupakan trek improvement yang mana trek improvement pertama kali dilakukan itu perubahan dan pada bagian rango nya ditambah lebar dan rango nya sudah ada 7 rango yang sudah dilebar di bagian dalam pertama saya sebutkan di ikungan ke-1 ikungan ke-17 16 13 12 11 dan ikungan 10 seperti itu teman-teman nah dan dilanjutkan lagi pada perubahan garis kerb yang dimana beberapa garis kerb sirkuit kemarleka dirubah agar menyerupai kerb yang dimiliki oleh sirkuit misano teman-teman nah jadi untuk progres kerb itu sudah rampung satu persen tinggal menunggu pengecetan yang tinggal berapa hari lagi akan dilakukan untuk pengecetan pada beberapa garis kerb yang mirip seperti misano itu teman-teman nah jadi disini kita lihat bersama-sama ya tadi proses pengerjaan atau pengecetan yang dilakukan oleh tim bulek roadgrade nah jadi ini tentunya dilakukan dengan teliti oleh tim bulek yang profesional dalam melakukan pengecetan yang sudah banyak ya menangani pengecetan di berapa sirkuit di dunia seperti itu nah disini kita bisa melihat visual yang sangat bagus sekali di ikungan ke-17 berbelok arah kiri disini teman-teman dan sekarang tikungan ke-17 memiliki area run hop yang lebar nah ini tentunya nanti akan lebih baik dari sebelumnya sebab kalau terlihat kemarin ya pada gelaran WPK maupun MotoGP yang mana ada beberapa pembalap yang masuk grepal maka grepal tersebut masuk ke dalam track jadi untuk menghindari seperti itu para pekerja membuat area run hop di ikungan ke-17 yang kelihatan lebar tadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan agar para pembalap tidak langsung nyosor ke grepal dan grepalnya tidak masuk ke track seperti itu oke sekarang disini kita sudah berada di belakang pedog untuk melihat persiapan apa saja yang dilakukan pada sore hari ini karena tinggal beberapa hari lagi ya sirkuit mandalica akan bergelar umur superbike dan jadi disini terlihat alat terang di area zona lingkungan ke-16 sehingga ya terlihat sekali untuk di area ini gelap kulit kita akan coba menurun untuk menuju ke area depan pedog di garis tar lurus sirkuit mandalica jadi untuk aktivitas lembur di sirkuit mandalica hanya terdapat beberapa titik pengerjaan yang pertama di terminal utama tadi dan di zona tengah dimana terus dilakukan pemasangan paping-paping blok dan pemadatan area di zona tengah juga di dekat jalur akses menuju ke tanul pertama dan juga untuk area bukit 360 para pekerja terus melakukan aktivitas di area observasi day yang gini adalah jalur dimana untuk area zona tengah ya terlihat sekali lampu-lampu penerang untuk para pekerja melakukan aktivitas lembur untuk malam hari ini di tanggal 28 pukul 21 lewat ya hampir pukul 10 ini 22 tapi tidak apa-apa kita akan coba terus memantau perkembangan pengerjaan yang ada di sirkuit mandalica kita ini jadi terima kasih sebelumnya telah mengklik video ini ya kita berharap untuk doa-doanya para kawan-kawanku dari Sabang sampai Merauke untuk seluruh pengerjaan yang ada di sirkuit mandalica ini berjalan lancar-lancar jaya sesuai prosedur dan harapan kita semua oke jadi simak terus video ini hingga ke akhir durasi di kolom retensi dan suasana dari pengerjaan observasi day di bukit 360 dan kita akan coba melihat suasana sirkuit mandalica dengan ketinggian 120 di kesempatan malam hari ini baik jadi mohon maaf apabila ada narasi dan visual yang saya sungguhkan kurang berkenan matur tampiasi banyak-banyak terima kasih saya berharap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati